Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai sumbangan Karena hari-hari ini banyak warga masyarakat yang kena dampak COVID-19 Banyak mereka atau saudara kita yang mengalami kesulitan ekonominya Bahkan banyak mereka yang menjadi pengangguran Karena perusahaannya mengalami kerugian Nah, kali ini teman-teman ada partai politik yang ini sebenarnya berbuat baik Memberikan bantuan, memberikan sumbangan Termasuk dari kader PDIP Kemarin beritanya bahwa DPR dari fraksi PDIP itu wajib bagi-bagi bantuan sembako kepada masyarakat Tetapi bantuan itu menurut saya ada syaratnya Karena di sana bantuan itu ada gambar Puan Maharani Dan gambar orang yang memberikan bantuan atau kader PDIP itu Jadi, pemahaman saya gambar Puan Maharani besar Sementara anggota yang membagikan itu gambarnya kecil Nah, pertanyaan kita adalah Kenapa harus gambarnya Puan Maharani? Kok tidak gambarnya Ganjar Pranowo atau gambarnya Megawati Soekarno Putri? Tetapi ini gambar Puan Maharani Maka masyarakat ini berasumsi atau punya pandangan Bahwa ini adalah salah satu cara untuk meraup suara Untuk menarik suara masyarakat di Pilpres 2024 Kenapa begitu? Karena nama Puan Maharani disebut-sebut sebagai calon presiden Dan beberapa daerah sudah mendeklarasikan Puan Maharani Capres 2024 Dan sumbangan dari anggota DPR kader PDIP itu diterima masyarakat dengan baik Tetapi ini ada salah satu contoh sumbangan yang ditolak oleh warga Yaitu sumbangan Ganjar Pranowo kepada warga yang ada di Temanggung Ini menjadi sesuatu yang aneh Kalau sumbangannya dari kader PDIP bergambar Puan yang diterima dengan baik oleh masyarakat Tetapi ini sumbangan dari Ganjar Pranowo kepada masyarakat, kepada warganya Ini malah ditolak Sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini sudah ada persaingan yang cukup serius di internal PDIP sendiri Antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani? Kenapa? Karena teman-teman di berbagai lembaga survei Nama Ganjar Pranowo itu angkanya cukup baik, cukup tinggi Di samping ada Anies Basidan maupun Pak Prabowo Subianto Sementara Puan Maharani kalau kita lihat elektabilitasnya itu rendah Ganjar Pranowo elektabilitasnya tinggi, sementara Puan rendah Nah, mengenai sumbangan ini ada juga yang menarik teman-teman Sumbangan dari Ganjar ini ditolak oleh salah satu warga Tetapi sumbangan dari Puan Maharani ini diterima dengan baik oleh masyarakat Nah, teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Apa yang terjadi? Kenapa sumbangan dari Ganjar ini ditolak oleh warga? Kita baca berita teman-teman dari Kompas TV F.E. Rudy Gram, bantuan ponsel dari Ganjar dikembalikan Sebut ada pihak yang menekan Ini menarik teman-teman Ketua DPC PDIP Surakarta F.E. Hadi Rudyatmo Tampak geram terkait peristiwa pengembalian bantuan berupa mainan anak-anak Dan telepon seluler atau ponsel dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Apalagi bantuan yang dikembalikan tersebut dilakukan oleh salah seorang kader PDI Perjuangan Kabupaten Temanggung Wow, jadi ini bantuan dari Ganjar sebenarnya untuk kader PDIP sendiri teman-teman Tetapi ini dikembalikan Apa yang terjadi? Kenapa bantuan itu dikembalikan? Pria yang akrab di Sapa F.E. Rudy itu menuding Ada pihak yang melakukan intervensi terkait pengembalian bantuan dari Ganjar tersebut Menurut Rudy, pihak yang melakukan intervensi sehingga bantuan Ganjar dikembalikan Ya ini diduga pihak DPD hingga DPJ Jadi ini dugaan teman-teman dari F.E. Rudy Jadi orang yang menerima bantuan itu ditekan dari DPD dan DPJ Berarti ini kan internal PDIP sendiri Jadi saya berasumsi memang ini ada persaingan yang terjadi di internal PDIP teman-teman Wong dia membantu sebagai gubernur membantu rakyatnya kok DPD menekan, DPC DPC menekan yang dibantu Tuhan itu tidak tidur Kata F.E. Rudy dikutip dari antara pada Kamis 13 Januari 2022 Jadi ini Pak Ganjar memberi bantuan ke warganya Kok ditekan-tekan Diduga ini dari DPC, DPD Internal PDIP sendiri teman-teman F.E. Rudy meminta kepada Kota Umum atau DPP PDI Perjuangan Memberikan sanksi kepada DPD atau DPC yang melakukan intervensi tersebut Lebih lanjut F.E. Rudy mengatakan Seharusnya upaya Ganjar Pranowo memberikan bantuan kepada warganya Tidak perlu dihalang-halangi Terlebih Ganjar merupakan kader PDIP Juga yang ditugaskan oleh Kota Umum DPP PDIP Megawati Sukarno Putri Menjadi Gubernur Jawa Tengah Ini permintaan dari F.E. Rudy supaya Bumega ini memberikan sanksi kepada DPD atau DPC yang menekan bantuan dari Ganjar Pranowo Karena Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah memberikan bantuan kepada warganya Kenapa harus dihalang-halangi Sebagai Gubernur, kata F.E. Rudy Tugas Ganjar yang paling utama adalah menyejahterakan rakyatnya Ada pun rakyat dimaksud terutama pemilik suara yang memilih Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah melalui mekanisme PELKADA Ganjar itu kader PDIP Kalau membantu sesama, apalagi membantu kader PDIP, ya jangan dihalang-halangi ujarnya Menurut dia, menghalang-halangi orang menerima bantuan itu tidak benar dengan alasan apapun Apalagi ini memperbaiki rumah tidak layak menjadi rumah layak huni Tidak boleh seperti itu Kalau mereka memang bisa melakukan hal yang sama, tidak apa-apa Tidak suka atau beda pandangan politik dengan Pak Ganjar, tidak apa-apa Tapi partai jangan dikorbankan, ujarnya F.E. Rudy mengingatkan politik adalah seni mengelola aspirasi Dan partai politik adalah alat perjuangan untuk meraih kekuasaan Serta mensejahterakan rakyatnya Lah, kalau rakyat mau disejahterakan gubernurnya dengan rumahnya Mau diperbaiki tapi disuruh menolak Itu bukan manusia menurut saya katanya Wow, ini F.E. Rudy mulai marah teman-teman Orang mau membantu tetapi ini disuruh menolak Sebelumnya Fajar Nugroho warga desa Mungseng mengembalikan bantuan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Berupa mainan anak-anak dan telepon seluler alias ponsel Pria berusia 38 tahun itu mengembalikan bantuan tersebut melalui petugas di kantor kelurahan Mungseng, Kabupaten Temanggung Fajar mengungkapkan alasan dirinya mengembalikan barang pemberian politikus PDIP Itu karena bantuan tersebut diunggah sehingga menjadi rame di media sosial Jadi alasan Fajar Nugroho ini karena bantuan itu diunggah di media sosial sehingga menjadi rame Sehingga dia punya alasan mengembalikan bantuan dari Ganjar Boleh juga teman-teman alasan dari Fajar Nugroho Saya kembalikan bantuan tersebut karena pemberian itu diunggah dan rame di medsos Kata Fajar di Temanggung, Rabu 12 Januari 2022 Lain halnya jika pemberian bantuan itu tidak diunggah di media sosial Fajar mengaku dengan senang hati akan menerima bantuan tersebut Seandainya pemberian bantuan itu tidak diunggah di medsos Akan kami terima, kata Fajar usai menyerahkan bantuan dari Ganjar Di kantor kelurahan Mungseng Adapun pemberian bantuan dari Ganjar itu kemudian diterima oleh salah satu pegawai kelurahan Mungseng Fajar yang juga wakil ketua PAC PDIP Temanggung itu mengaku terpaksa mengembalikan bantuan melalui kantor kelurahan Karena tidak tahu bagaimana harus mengembalikannya Karena saya tidak tahu arah jalannya kemana Kalau mengembalikan itu bagaimana Terpaksa saya kembalikan kepada pihak kelurahan yang lebih tahu Ujar Fajar Dengan mengunggah pemberian bantuan tersebut Kata dia diduga pihaknya dimanfaatkan untuk pencitraan Karena diunggah di beberapa media sosial Seperti Youtube, Instagram, dan Facebook Waktu Pak Ganjar datang juga berjanji akan memberikan bantuan lainnya Namun Sebelum telaksana kami kembalikan bantuan berupa mainan anak-anak dan HP Ini kata Fajar Itu teman-teman Terkait bantuan dari Pak Ganjar Pranowo yang ditolak oleh ketua PAC Tetapi ini sudah menjadi konsumsi publik Teman-teman Bantuan Kanjar dikembalikan oleh Fajar Nukroho Yang tidak lain adalah Pengurus atau ketua PAC PDIP itu sendiri Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut mendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses senarum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih